Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas tentang teknik pemisahan pada campuran Di video sebelumnya kita sudah belajar ya tentang materi Materi itu secara kimia dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama ada unsur Merupakan bagian terkecil dari suatu materi yang tidak dapat disederhanakan lagi Kemudian ketika ada unsur bergabung ya Dengan unsur lain akan membentuk suatu senyawa Antara unsur dan senyawa ini punya sifat yang berbeda Jadi kalau misalnya unsurnya bersifat gas mudah meledak Kemudian ditambah unsur lain yang punya sifat padatan Kemudian mudah meledak juga Kemudian ketika bergabung Belum tentu sifat senyawa yang terbentuk itu mudah meledak juga Jadi intinya adalah sangat berbeda Antara sifat unsur dengan senyawa yang terbentuk Nah senyawa ketika bergabung dengan senyawa lain Dia akan membentuk suatu campuran Campuran ini Antara senyawa dan campuran itu sifatnya tidak berubah Jadi misal senyawanya itu punya sifat polar Punya sifat titik didi sekian Kemudian punya ukuran partikel sekian Nah ketika bergabung dengan senyawa lain Yang punya sifat demikian Maka sifatnya tidak akan berubah ketika dicampurkan Nah untuk campuran yang senyawanya itu Tidak berubah ketika dicampurkan Ini teknik pemisahannya akan kita bahas pada video kali ini Teknik pemisahannya adalah dengan cara-cara yang sederhana Bukan dengan reaksi-reaksi timnya Apa aja sih teknik-tekniknya gitu Untuk pemisahan campuran di kimia Yang pertama ini ada dekantasi Kedua ada filtrasi Yang ketiga ada destilasi Keempat ada ekstraksi Kelima evaporasi Dan yang terakhir ada sublimasi Yang pertama akan kita bahas adalah dekantasi Dekantasi ini adalah metode pemisahan campuran berdasarkan perbedaan masa partikel Z dalam campuran heterogen Z yang heterogen Heterogen itu secara kasat mata Secara kasat mata dapat dilihat perbedaannya Dilihat perbedaannya Jadi perbedaan antara komponen satu dengan komponen lain Nah ini dekantasi ini perbedaannya berdasarkan masa partikel Masa itu bobot ya Sama aja dengan bobot Jadi kalau masa zat yang terlarut Itu punya masa yang lebih besar Ya misal Campuran air dengan pasir Dan pasir Nah pasir ini kan benar-benarnya padatan Yaitu punya masa yang lebih besar Dibanding dengan air Nah ketika suatu zat punya masa yang lebih besar Dibanding dengan zat yang lainnya Itu bergabung Maka yang berat Lebih berat Ya Akan berada di bawah wadah Seperti itu Nah ini Contohnya ini Yang padatannya misal ini pasir ya Ini pasirnya Karena dia bobotnya lebih berat Masanya lebih berat Maka posisinya akan berada di dasar nih Di dasar wadah Kemudian zat pelarutnya Atau airnya Atau cairannya Itu berada di atas Nah cairan yang di atas inilah Nanti yang akan dipisahkan Kayak gitu Dituang perlahan-lahan Sampai tanda batas pasirnya Kayak gitu Ini simple aja ya Kalau ini mah Berdasarkan masa partikel Jadi perbedaan Masa partikel Antara zat satu dengan zat yang lainnya Atau antara zat terlarut Dengan zat pelarut Ingatnya Kalau terlarut Berarti yang dilarutin Contohnya misal Antara pasir dan air Berarti kan pasir Yang dicampurkan ya Kedalam air Kemudian pelarutnya adalah Sebagai pelarut Yang komponen utamanya ya Misal Membuat kopi deh Kopi Tambah gula Berarti Zat terlarut Kemudian pelarutnya adalah Air panas Dimulai terbiasa Dengan istilah Zat terlarut Dengan pelarut Yang kedua Ada yang disebut dengan Filtrasi Kalian pasti sering dengar ya Istilah filtrasi Atau Bahasa enaknya adalah Penyaringan Metode ini adalah Metode penisahan Campuran Yang didasarkan pada Perbedaan Ukuran Partikel Masing-masing Zat Dalam Campuran Heterogen Saat Penyaringan Kalau tadi Dekantasi itu Berdasarkan Masa Atau bobotnya Kalau difiltrasi Ini berdasarkan Ukuran Partikelnya Kalau ukuran Berarti identik Dengan Kecil Dan Besar Ya Gimana caranya Caranya adalah Gini nih Posisinya gampang Jadi ada Corong Ini disebut dengan Corong Kemudian disini nih Yang penting adalah Ada kertas saring Nah kertas saring ini Biasanya bentuknya lingkaran Biasa Kemudian punya Pori-pori kecil Kayak gitu Nah pori-pori kecil Ya kemudian nanti Dibentuk Jadi enggak bentuk corong Tinggal di Letakkan saja nih Di corong gelasnya Ya Nah kertas saring ini Itu punya pori-pori kecil Yang gunanya untuk Apa? Untuk Penyelundupan Penyelinapan 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 Untuk masuknya Partikel yang kecil Gitu Karena pori-pori Si kertas saringnya Ini kecil Ya Maka Yang bisa masuk Yang bisa lewat Berarti Hanya Partikel Ukuran Kecil Kayak gitu Nah kemudian Partikel yang ukuran Besarnya Gimana yang Ya berarti yang ukuran Besarnya akan tertahan Ya akan tertahan Di atas Kertas saringnya Di sini Kayak gitu Nah contohnya Misal Ini ada air kotor Kemudian disaring Ya dengan kertas saring Kemudian hasilnya Ini berarti Airnya Ya air Air kan punya Partikel kecil ya Karena dia Sifatnya cairan juga Jadi dapat Menyerundup Masuk Kedalam Pori-pori Kertas saringnya Betul Nah kemudian Pasirnya Atau tanahnya Atau kotorannya Yang terkandung dalam air Dia akan tertahan nih Di kertas saringnya Kayak gitu Nah hasilnya adalah ini Ya Airnya Air yang lewat Ya yang berhasil masuk Kedalam Kertas saring Yang berhasil melewati Kertas saring Itu disebut dengan Filtret Ya Kemudian sisanya Nih Kotorannya Yang tertahan Di kertas saring Disebut dengan Residu Atau sisa Kayak gitu Filtret Atau hasil Filtrasi Gitu ya Hasil Filtrasi Jadi kalau ditanya Proses Berarti proses penyaringannya Disebut Filtrasi Hasil penyaringannya Disebut dengan Filtrat Sisanya Disebut dengan Residu Gitu Jadi filtrasi ini Metodenya Berdasarkan Perbedaan Ukuran Partikel Ukuran Berarti ada yang Kecil Dan ada yang Besar Yang kecil Berarti masuk Ya Masuk ke dalam Pori-pori Melewati Kertas saring Kemudian yang besarnya Akan tertahan Membentuk Residu Gitu Selanjutnya Yang ketiga Ini ada yang Disebut dengan Destilasi Destilasi ini Adalah Metode Pemisahan Campuran Berdasarkan Perbedaan Titik Didih Masing-masing Zat Dalam Campuran Jadi Kalau misalnya Ada campuran Yang ingin Dipisahkan Nah kita Tahu nih Kalau Zat-zat Yang terdapat Pada Campuran Itu punya Titik Didih Yang beda Nah bisa Dipisahin Pakai apa Pakai Metode Destilasi Ini adalah Gambarannya Gambaran Dari proses Destilasi Ini gambar Lebih jelasnya Di slide selanjutnya Lebih gede Ini adalah Gambarnya Gambar rangkaian Proses Destilasi Di sini kita Butuh Yang namanya Klem Klem itu adalah Tongkatnya Klem dan Statif Untuk Penyokong Agar Si labunya Wadahnya Itu dapat Tertahan Kita butuh Klem juga Di sini Di tengah-tengah Untuk menyangga Labunya Ini kita butuh Pembakar Bunsen Kemudian Kita butuh Labu Namanya ini adalah Labu Labu Destilasi Kemudian ada Termometer Untuk mengukur Suhu Kemudian di sini Ada labu Namanya Labu Libik Labu Libik Kalau tidak Salah Ini labu Terus kemudian Di sini ada Ini disebut Wadah Hasil penampungan Ini Pertama Misal Kita ada Campuran Yang titik Didinya Beda Misal Campuran Minyak Atsiri Dan air Minyak Atsiri Itu Punya Titik Didi Sekitar 70 derajat Celcius 77 Misal Sedangkan Air Atsiri 77 Sedangkan Air 100 derajat Celcius Ini Campurannya Kita Panas Untuk Pemanasan Suhu Awal Sekitar 30 derajat Celcius Untuk Pemanasan Suhunya Akan Naik Perlahan Dari 30 Sampai Dengan 100 77 Minyak Atsiri Ini Suhunya Lebih Rendah Berarti Yang Dicapai Dulu Adalah Suhu 77 Derajat Celcius Sebelum Ke 100 Jadi Ketika Suhu Di 70 Nanti Minyak Atsir Atsir Akan Terjadi Penguapan Yang Awalnya Bentuk Cairan Cairan Karena Masih Bercampur Dengan Air Pada Suhu Ruang Kemudian Di Suhu 70 Derajat Celcius Minyak Atsir Mulai Menguap 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 Masuk Kedalam Labu Di labu Ini Nanti Gas Uap 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 Dari minyak Atsir Atsir Akan Masuk Masuk Disinilah Terjadi Pendinginan Atau Pengembunan Karena Apa? Karena Di labu Ini Di tengah Tengah Itu Adalah Wadah Kosong Tempat Gas Lewat Tempat Uap Sedangkan Di pinggir Dilapisi Lagi Sama Air Biar Apa? Biar Suhunya Dingin Kalau Masih Uap Tadi Suhunya Sekitar 70 Kemudian Agar Fasanya Agar Bentuknya Itu Berubah Menjadi Cairan Lagi Berarti Butuh Pendinginan Makanya Di sekitaran Labu Ini Itu Dikasih Air Dialiri Air Jadi Nanti Ketika Uapnya Lama-kelamaan Gerak Terjadi Pengembunan Berarti Disinilah Terjadi Perubahan Fasa Lagi Yang Awalnya Uap Menjadi Cairan Cairan Inilah Akan Netes Masuk Dalam Wadah Penampungan Gitu Ini Untuk Proses Destilasi Berdasarkan Perbedaan Titik Didih Yang Titik Didih Lebih rendah Dia akan Akan Menguap Terlebih Dahulu Dibanding Dengan Z Yang Dibanding Dengan Z Yang Memiliki Memiliki Titik Didih Lebih Tinggi Gitu Jadi Bisa Dipisahin Karena Ada Perbedaan Titik Didih Yang Keempat Ada Yang Disebut Dengan Ekstraksi Metode Ini Adalah Metode Pemisahan Campuran Yang Didasarkan Pada Perbedaan Kelarutan Masing-masing Z Dalam Campuran Dengan Jenis Pelarut Tertentu Jadi Ingatnya Adalah Perbedaan Kelarutan Kalau Perbedaan Kelarutan Ingatnya Adalah Polar Dan Non Polar Ini Menggunakan Prinsip Light Disolve Light Jadi Ketika Zatnya Bersifat Polar Maka Dia hanya Akan Masuk Bercampur Pada Jenis Pelarut Yang Sifatnya Polar Juga Sedangkan Yang non Polar Juga Sama Hanya Akan Larut Pada Jenis Pelarut Yang Non Polar Metode Ini Kita Butuh Alat Bentuknya Seperti Ini Disebut Dengan Corong Pisah Bentuknya Seperti Labu Corongnya Di bawahnya Ini adalah Kran Ini adalah Tutup Kran ini Digunakan Untuk Tempat Keluar Masuknya Zat Lewat Bawah Nanti Tinggal Dibuka Aja Nanti Cairannya Akan Keluar Nah Ini Ada Lubang Kecil Untuk Tempat Aliran Cairan Yang Keluar Disini Ada Tutup Ini Kalau Misalnya Masukin Larutan Kedalam Labunya Tinggal Dibuka Aja Tutupnya Terus Dituang Kedalam Keluarnya Lewat Bawah Lewat Keran Jadi Ini Contohnya Pemisahannya Ini Kalau Misalkan Ada Suatu Zat Dilarutkan Kedalam Air Tapi Kita Ingin Memisahkan Komponen Yang Bersifat Non Polar Ini Kalau Polar Itu Contohnya Misal Air Metanol Apalagi Aseton Non 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 Polar Contohnya Adalah Benzen Eter Hexan Dan Lain Lain Misal Ada Suatu Sample Dilarutkan Kedalam Air Tapi Kita Ingin Memisahkan Suatu Komponen Yang Sifatnya Non Polar Kalau Air Polar Jadi Kita Ingin Memisahkan Komponen Yang Terikat Yang Ada Sebagian Kecil Yang Terikat Dalam Air Yang Sifatnya Non Polar Ini Bisa Ditambahkan Dengan Denzen Atau Ether Jadi Sample Yang Sudah Dilarutkan Kedalam Air Dimasukkan Kedalam Corong Kemudian Ditambah Dengan Larutan Non Polar Dimasukkan Kemudian Nanti Akan Dikocok Kocok Setelah Dikocok Kocok Didiemin Sebentar Maka Akan Terjadi Perbedaan Fasa Perbedaan Fasa Polar Dan Non Polar Untuk Letak Di Atas Atau Di Bawah Tergantung Dari Masa Jenisnya Jadi Kalau Masa Jenisnya Lebih Berat Dia Akan Berada Di Bawah Kemudian Yang Lebih Ringan Dia Akan Berada Di Atas Jadi Nanti Dicari Aja Referensinya Masa Jenisnya Berapa Kemudian Nanti Dilihat Mana Yang Harusnya Di Atas Mana Yang Harusnya Di Bawah Nanti Kalau Udah Terjadi Perbedaan Ini Fasa Nanti Akan Muncul Garis Garis Kalau Dia Beda Jadi Nggak Akan Nyatu Antara Polar Dan Polar Kalau Udah Nanti Tinggal Dipisahin Bagian Bawahnya Lewat Kerannya Gitu Yang Kelima Ada Yang disebut Dengan Evaporasi Atau Penguapan Metode Ini Adalah Metode Pemisahan Campuran Yang Didasarkan Pada Perbedaan Titik Didih Masing-masing Z Dalam Campuran Jadi Mirip Dengan Destilasi Sama-sama Berdasarkan Perbedaan Titik Didih Bedanya Apa Bedanya Adalah Kalau Di Destilasi Yang Ingin Diambil Menjadi Analitnya Yang Ingin Diambil Zatnya Itu Yang Titik Didih Lebih Rendah Kalau Di Evaporasi Yang Ingin Diambil Yang Titik Didih Lebih Tinggi Misalnya Ada Larutan Garam Larutan Garam Berarti Ada Air Dengan Garam Kita Ingin Menyesakan Garam Garam Itu Punya Titik Didih Sekitar 1400 Derajat Celsius Sedangkan Air 100 Derajat Celsius Jadi Ketika Terjadi Pemanasan Airnya Ketika Ingin Mencapai 100 Derajat Celsius Dia Akan Menguap Dibiarkan Menguap Lama Kelamaan Yang Terksisa Tinggal Garam Sepertinya Aja Gitu Jadi Inilah Cara Untuk Penguapan Atau Evaporasi Jadi Simple Ini mah Hanya Diuapkan Saja Jadi Ingin Menisakan Zat Yang Punya Titik Didih Lebih Tinggi Dibanding Zat Kelarutnya Caranya Juga Sama Tinggal Dipanaskan Aja Ini ada Lampu Busen Atau Bisa Pake Pembakar Spiritus Kemudian Ada Kaki Tiga Ini Untuk Penyangga Untuk Penyangga Kemudian Ada Asbes Biar Api Dari Pembakar Spiritus Menyebar Merata Kemudian Di Atasnya Ada Gelas Kinia Dan Yang Terakhir Ada Yang Disebut Sublimasi Sublimasi Ini Merupakan Proses Perubahan Zat Dari Padat Menjadi Gas Metode Pemisahan Ini Berdasarkan Perbedaan Titik Didih Sama Perbedaan Titik Didih Bedanya Adalah Evaporasi Pengubahan Perubahan Fasa Dari Cair Menjadi Uap Menjadi Gas Kalau Disublimasi Adalah Perbedaan Fasanya Berubah Dari Padat Menjadi Gas Untuk Prosesnya Juga Sama Kita Butuh Pembakar Bunsen Atau Pembakar Spiritus Kaki Tiga Kaca Kasa Kasa Asbes Kemudian Ada Gelas Kimia Contoh Dari Sublimasi Ini Adalah Pemisahan Kapur Barus Dari Pasir Pasir Pengotor Jadi Campuran Antara Kapur Barus Dan Pasir Ini Kita Letakkan Di Gelas Kimia Karena Kapur Dan Kapur Barus Dan Pasir Punya Titik Didi Yang Beda Pasir Itu Sekitar Seribu Sekian Kemudian Kapur Barus Sekitar 200 Sekian Jadi Ketika Dipanaskan Maka Yang Akan Terjadi Sublimasi Lebih Dulu Adalah Kapur Barus Ketika 1200 Dia Akan Berubah Fasa Menjadi Gas Kemudian Di Atas Ini Ditutup Kemudian Diletakkan Es Batu Biar Apa Biar Terjadi Pendinginan Ketika Pendinginan Berarti Yang awalnya Padat Berubah Jadi gas Kemudian Saat Dingin Gasnya Akan Berubah Menjadi Padat Lagi Makanya Nanti Kapur Barus Yang Sudah Terpisahkan Akan Menempel Di bawah Piring Piring Di Nanti Yang Inilah Yang Akan Digunakan Untuk Kapur Barus Murni Sekian Dulu Video Kali ini Tentang Teknik Pemisahan Kimia Kurang lebih Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih